mau menarik motor eh dari mana kemarin tuh dari Subang ke Bandung gitu jangkat dari rumah dari sini jam 2 memang Denny boleh silahkan Proy ke Maghrib kita berangkat lagi dan disitu Proy jalannya tuh udah mulai kerasa dingin banget Proy aduh asli percaya tuh percaya lah kayak gitu ya udah nyadar ditanyakan emang gitu Proy jadi saya juga emang sih enggak ada piling ke mana-mana ya gitu mah fokus jalan gitu Proy cuman emang jalanan sepi terus aneh-anah Proy mobil teh asa berat deh Ura buka kan ngomong mobil ke rumah asa asa ini asa berat saya juga pas di video ini gitu asa berat kaya mobil teh Proy asli berat tuh di gas teh kalau kemana-mana Ura kita di ngomonglah asli sopral berat deh ya sama saya mah ada alihin aja lah umat mah sompral apa kata saya kan kalau dia mah penakut sih kemarin ya jadi banyak suges karena aku tapi kan ini Proy kaya gitu ya umat suges suka kayak gitu jadi juga tersuges kan jadinya gitu kan tapi kan umat oke siun gak mari ya pas terjadi itu ya oke siun lepas udah itu udah pas udah mau habis tanjakan dan MN Proy tiba-tiba si koneng temati kalau syukur-syukur ada videonya ya di yang di GoPro itu yang di action camp syukur-syukur ada pas matinya ya cuman eh si action camp oke Proy tiba-tiba tentu nge-record ya Tentu nge-record maksudnya iii jalan iii si gambar mah ya cuman nge-record dia pas awal-awal pas 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 papas turun ke bawah makan masih kenny nge-record pas kadirnya di cek di video ngerecord tapi suara nah tapi hari nama ngerecord gambar nama tapi di mute jadi nge-mute sendiri gitu bro jadi mikrofonnya nggak hidup gitu tah udah itu teh kita pokok nama serem bro tapi sumat mogok sudah nama kita kumah-kumah fokus ke mobil-mobil mogoknya ini kenapa gitu takutnya emang saya juga kurang ngerti kurang paham banget kamu kanung promosinan mau gitu tapi setidaknya ya tahu gitu apa-apanya tapi dicek eh cek busi normal koil normal CDI normal bensin ada normal semua tapi proy tiba-tiba sikuman mati ngedadak nggak mau di starter proy nggak mau di starter proy bensin mana bensin aslina 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 proy aslina tuh bensin apa macem-macem aslina proy tapi sebenernya saya proy pas pas yang mogok mobil ya tak minta apa buru-buru tem tadi ada suatu proy Oh pas umat proy buru-proy Pesukaan pokok proy buru-proy Ainge Siun proy proy buru-proy Ainge Siun bisa kita mobilnya semata menungkul Maren nah hurung etatnya bukan tersugaskan di umat atau gimana ya pokoknya adalah sesosok-sosok makhluk serius makanya Kuka pengen bunuh-bunuh juga tapi untungnya itu ada warung kalau nggak ada warung kita alam dirinya deket warung jadi kita pundurin dulu ke yang terang soalnya gelap pas si koneng mati mobil itu tuh pas gelap gitu cuman yang deket ke warung kita pundurin disitulah kita berhenti dulu sebentar sambil pesen jagung bakar juga ke tukang warungnya tadinya kita ngeburu ke si hukong cuman mobil tuh emang terseberat gitu proy asli ngerimpisan kemarin malu kita tadi di sana si kuman mati ngedadak dan nggak tahu ke bensin nggak tahu kenapa soalnya bensin ampere bensinnya juga nggak jelas turun ya kumat proy kumat anjing jadi kita berhenti dulu di warung proy takutnya kepanasan si koneng gitu soalnya mobilnya dari tadi berat gitu proy asli berat banget pas tanjakan ini silina proy kirain mau nyampe ke tempat mang deni tadi ternyata nggak sampe ini masih di bawahnya nanti saya telepon deni kalau itu selasa malam merbu senen senen malam selasa bro lu selasa selasa cek aing okey anjing suyur anjing yuk kumat tuh yuk orang ngerokola orang bakar jagung ngelau weh sambil dinginkan dan kondisinya aneh itu ya nggak masuk logika ya itu masuk logika perjalanannya masa sampe 4 jam berapa jam umat di pas mogok mobil ya tak kira-kira seberat sejam bentuk kan ah paling setengah jam paling setengah jam ya berhentiin mobil setengah jam tapi kita pas jalan lagi Alhamdulillah si kuning hidup lagi nggak kenapa-napa cuma didiemin emang dibongkar bongkar dicek emang nggak apa-apa rotak juga rotak di cek nggak apa-apa didiemin aja dulu kita bakar jagung dulu kita berangkat lah nggak tau tas ini emang katanya ada itu-itu pas di si deni pas nyampe si deni dia bilang deing kumaha saya mah ada nggak fokus nggak ngeh gitulah Alhamdulillah proy si kuning udah jalan lagi gimana proy soha kumang oke ceritakan dulu oke ceritakan nanya perjalanan masih jauh bismillahirrahmanrohim lancar jaya kuning gelap gini proy Alhamdulillah udah sampe di tempatnya Kang Deni Ukong lagi proy ini dia orangnya Alhamdulillah udah sampe si Ukong proy proy kita ngopi dulu kita rehat lagi sejenak aduh enggaknya mobil mogok udah weng gitu proy gitu uka mah pokoknya mah pas itu kondisi uka kumahnya lain parno namanya teparuh buwe enggak jelas gitu proy jadi masalahnya cuan gak jadi si Adi omok mau cuan woy iya harus cuan lah tuh kehirupan proy corona corona terus ada masalah lagi trouble mobil omok kan jadi enggak jelas enggak paru gula cek bahasa Belanda apa nama keselnya kesel gitu enggak tahu hati lagi kesel atau gimana kayaknya jadi suga suan aneh gitu tapi alhamdulillah nah nyampe lah kita di kita mulai jalan lagi kita nyampe di tempat Mangdini Ukong dan Mangdini Ukong juga udah WHA nanti pulangnya saya mampir lagi gitu dan dia juga udah nungguin gitu proy jadi pas nyampe Mangdini Ukong nah disitulah kita cerita gitu kita trouble tapi gak kenapa-napa begitu proy nah ditunggu ini proy si Mangdini Ukong bilang ya ternyata ada videonya juga sih di video sama kita kemarin ternyata ya ternyata ya disana memang mistis begitu ya kata orang-orang disananya ya harus apa harus kalau ngelewat jalan sana itu harus buang puntung puntung rokok puntung rokok sama koin katanya gitu ya itu kan kata mitosnya disana ya ya kita mau percaya sih percaya gak percaya kalau kita mah gitu jadi emang kalau bukan mah ya percaya maka Allah sebuah kalau itu tidak enak kan ayah Nukitimah kan berdampingan ya percaya-percaya walau alam lah gitu itu kan emang bener nyata tapi alhamdulillah cuman perkenalan mungkin kata si Mangdini perkenalan perkenalan nge subrek nge subrek si kuman kayaknya ya anjir nge subrek si kuman perkenalan itu kayaknya tadi udah nyampe mana proy udah nyampe emang hupong oh iya emang hupong kita udah nyampe di si Mangdini hupong kita ngopi dulu sebentar sambil ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrol sambil ngobrol-ngobrol dan ternyata proy si Deni hupong lebih ketau gitu soalnya kan dia sama orang sana gitu jadi kita juga sempet ngobrol semalam kita lihat aja kita ngobrol kemarin sama si Deni hupong proy Alhamdulillah proy udah nyampe di ten Mangdini hupong hasilnya emang den orang tadi iya jauh-jauh modara dimana emang emang senarik dimana eh tetanjakan iya tetanjakan emang senarik dimana tadi nak tetas iya jadi rek rek kacau kacau pokoknya iya kacau iya 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 kebaturan si iya minta narik motor kasih ubang bis ubang eh tadi kan orang nyipang ke dia kan narik motor di su... eh kalian cubang jalan cagak gak jalan cagak semalang lah di namanya penama kebaturan si iya ayo disanggupan ke orang mau mobil iya pas guys tadi ngepikadi itu sese di telepon kan diangka saak awak terus dia mau ke mana kan ini!' iya jokul jokul gokul, aneh orang tapi di sini boka nyebab gue salasa malam berbuk mokul tapi itu pas tetanjakan pisang sepatutnya anjir itu sudah dibuka? dan juga sempet dibuka? di buka buka ngali bukit terus selanjutnya kecil orangnya karena ayah berbet tepkan lah, gak jago gak lah ada di warung dipundurkanlah ke warung kalau dia setiap jam sebarang setelah itu normal itu kan lainnya percaya boleh tidak percaya boleh jadi orang tidak tahu mengelewati biasanya halungan rokok halungan rokok rokok jenis koi nyata rokoknya koi lah sebarang ada tanda orang menghargai nukar hari itulah ada orang yang tengah ruti nah ini jam sebarang jam anes ya bro banyak gila gila siada tadi orang mengangkatnya jam sebarang nungguan jam isa isa eh isa lewat isa lah nungguan diteleponan dan diteleponan 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 di WA checklist udah gak ada gak dagoan makan sejam gak dagoan makan sejam jam biasanya jaring waktunya oh pas ini kita fokus kejam lah kita ngali jam orang jauh balik ini jam seh 8 jam sepuluh tadi balik deh kan perjalanan tidak di tukar dia nungguan 2 jam nungguan berarti dia ke jalan cabang biar itu setengah jaman lah ini iskin mobil ini iskin mobil terus normal deh weh ya kan ini asis ayah gitu ini dari orang lain dari pakar karena itulah dan apa jadi setiap ayah rumah lewat kalau misalkan baru-baru lah baru-baru kelewat ayah pasti melempar rumah itu rumah tinggal bejaan apa kapal dimana jurang soalnya soalnya baru-baru sekali gitu malem-malem dia orang gitu biasanya mah berang berang lah nah jol ayo biasa nah si koneng terakuna jol apal ini cari tabu sejidinya kan lu kemari sabus ini parah misalnya nih bikin ke sabus langsung menikah lah kan panggil lulungan nah ini warna mayat ditincakkan yang sedangnya iya 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 lah iya lah pemajikan tadi dia pemajikan laporan nah ya sudah kandian ngelewat tapi nyipangnya lah kan itu nyipangnya lah ngepangnya lah ngepangnya lah ngepangnya lah ngepangnya sayangnya liat kan jam sekelas nah jam sekelas ngelewat ditelepon ngepangnya ngepangnya tapi ngepangnya 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 depan orang tadi kadiatnya maghrib lah maghrib ngepangnya 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 lah ngepangnya lah lanjutnya langsung tadi teh pas balikin eh pas diditu nyak itu teh balikin jol mogo aduh nah tapi ker urun atau walker di jalan tuh rasa-rasa aneh aneh tuh buka mah ada biasa berat ta mobil saat saya kan berat cukup mobilnya emang mobilnya dina gigiti loh berat ini gas cecakan kosong berat beratnya mendingan pas jalan abang dari teman samanya sampai ke lembang banyak itu tadi Logic2 apa nggak geret kurang eh biasa jelas di tilu eh hampang lah gitu di 2 nggak geret gitu dia ke pasar malamannya ngirim ke mana kosong melahan mobil geret nanti dia udah ditemukan lainnya lainnya untuk masalah lalu cuman terakhir-terakhir iya bebesinya berakhir orang oke sih menyangkakan tadinya cuman sekilasannya pasti bikin ya tapi kan aneh-aneh termaju termaju langsung gerbet-gerbet orang curiga ke bensin soalnya ampere bensin ngacau padahal orang itu ngisi bensin banyak-bensin cepe tip bandung-subang banyak cepe ah moang kan itu menarokak aman retaining nyata kurang rotak dikituan habisi tinar otak hirup jadi glebababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab� jadi glebih ya jadi glebih ya Tak kurang daripada jumlah risiko nggak semundurlah tadi teh langsung yuk Uang kan hula, tiiskan hula Ini posisi jalan Kandengnya Aslinya orang Teng orang kerhatan-kerhatan selamanya Tidak, orang memang kukulutu Soalnya dia jalan Tidak bisa Jadi, ayah yang ngomong objek Uang melewat jalur Ke hiji, itu sengong Dalam bahasa Indonesia Sengong itu jadi balaga aja Dulu pernah ayah Bisa mobil pick up Perangkat maci Jadi nantangkan jalan itu Ini mah cerita asli Aria asli Tidak ada yang dari Selain belakang Jadi nantangkan orang Tidak ada tanjakan orang Tidak ada yang nantang Jadi aku mau nantang Jurali Namun jalur dia, trek jalur dia Bawas Jalur jalan, terus Tambah-tambah Mereka Hidup Tempat Tapi Alhamdulillah Orang Tidak ada yang mengganti amit-amitnya hari ini lu mau ngeri itu baik lah perkenalan tapi serem lagi emang biasa emang mobil masih lomboknya lah masih ramai gitu jalan cuma usia pas bisa ngepoek untung terjauhkan terjauh ke warung tadi ada kena lepon ada kena lepon cuma agak kagok gitu kan tadi ada kena lepon orang itu dengan diangkat woi tadi ngelepon itu juga sedikit ngeladangan jadi asuk liburan jadi subuh jadi kena proy jadi cerita nana emang kudu sadar kitanya lah kudu jangan sompral terus ke meren juga pokoknya mas sebelum berangkat tadi emang hatanya agak kesel rumat jadi segala keluar gitu selena untung alhamdulillah selesai ini perjalanan yang sangat mengesankan lah inti nana nyobain jalur kesini malam-malam baru saya juga sekarang udah jam 1 udah mau jam setengah 2 alhamdulillah tidak apa-apa gitu proy yang mudah-mudahan lah dari sini ke Bandung selama sampai tujuan proy yah kita mau lanjut lagi dan ini emang Denny alhamdulillah udah nyengelingan lah buat kedepannya insya Allah kalau misalkan ini mah kita harus benar-benar sadar kalau itu terus ya namanya mistisme ya namanya percaya-percaya sih gitu orangnya ah dah namanya mobil jol ngadada itu soalnya orang kakara kan dia udah puting-puting gitu wah senaya si proy di subrex ya perkenalan ini kita gak lupa subrekernya dia masih yang dia yang dia itu 2A ini sih yang ngerti nama udah seom tak paham itu orang tadi bongkar itu sempat video-video yuk kan apnya yuk mau darangan orang kayak seberapa persen dari lah tadi itu kan yang ngerang-ngerang kergi itu mah panik itu tempat jam jam sepuluh tadi eh jam sepuluh tadi tadi itu nya asal lila wah emang Den berat berat kayak mobil itu ngeri ya buatnya salem pada yang nalang tuh enak kembal tapi kakek tenang siap Bang Den lah pokoknya nama nunggu pisan kesedianya udah ngerik lanjut deh siap hati-hati ya siap pokoknya nama proy itu siap-siap yang konten itu ngerik jadi itu bener hahaha dia ngerik iya ngerik soak aja oke proy lah segitu aja video ini sekarang saya mau lanjut pulang ke Banung ya ayo mah anggapnya jalan-jalan proy nariknya gak jadi oke proy assalamualaikum dan setelah kita ngobrol proy udah setengah kita ngobrol kita lanjut pulang soalnya udah malem juga udah jam 1 proy ya setengah 2 setengah 2 udah kenalun sih sekarang jam berapa proy anjing genya setengah jam 1 proy tuh liat proy kagam iji jam iji proy maaf maaf kenalun jam iji proy ngeri proy proy setengah 2 pokoknya perjalanannya terasa sangat panjang panjang banget gitu bro padahal kalau di secara itu mah deketlah gitu dari jalan cagak ke mana tangguban perahumah deket 15 menit 30 menit lah ini mah jadi dari jam dari sana jam sepuluhan sampai mangkong udah jam 1 hampir mau setengah 2 hampir setengah 2 ngeri proy pokoknya mah dan ternyata pas di jalan kita udah turun dari dangguban perahum mau arah pulang arm pair bensin kembali normal normal proy eh eh setelah tadi bensin normal lagi proy kenyalah lagi proy saya cepat nggak tahu kenapa proy aduh membingungkan tadi eh gua kena ngeri 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 segala udah udah itu kita udah sampai lah eh ke kosan dia dan ya alhamdulillah udah sampai udah sampai dibantu dengan selamat dengan selamat intinya itu intinya ya perjalanan kita kemarin itu ya sangat-sangat mengesankan dan menyebalkan dan menyebalkan jadi mistisnya itu ada keselnya juga ada senangnya juga ada begitu tapi banyak keselnya sih banyak keselnya kita diharkosin bro php-in sama orang temennya dia sop kayak proy-proy di sana kalau di php sama ceweknya gimana rancangnya kalau itu bukan cewek anggap anggapnya cuy kalau php emang aduh sedih sedih proy dirinya pengen nge-gayam aja nge-gayam aja pokoknya mah jangan pantengin terus channel kita di channel capuk proy proy capuk proy 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 capuk proy proy capuk proy pokoknya jangan lupa subscribe jangan subscribe jangan mig seated abis nah mo こ mir sebanyak banyaknya bagus pokoknya tenang nanti si Mangdian mau pokoknya jangan subscribe dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh